Musik Perkembangan seni rupa di Indonesia seperti sedang berada di masa jaya. Berbagai pameran seni berskala kecil hingga besar, lokal maupun internasional, hadir. Namun selalu ada sebuah pameran yang menjadi ajang pembuktian perjalanan kreatif para seniman. Itulah Bienal, Pesta Besar Seni Rupa 2 Tahunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada 1974 ketika Dewan Kesenian Jakarta menyelenggarakan sebuah pameran bernama Pameran Seni Lukis Indonesia. Sebanyak 81 pelukis lintas generasi terlibat dalam pameran ini. Selain pameran, sebuah panel juri pun digagas untuk memberi penghargaan pada karya-karya terbaik yang hadir di pameran tersebut. Meski belum menggunakan istilah Bienale, pameran ini sudah direncanakan hadir setiap 2 tahun sekali. Istilah Bienale sendiri baru digunakan pada tahun 1982 dengan judul pameran Bienale ke-5. Istilah seni rupa hadir menggantikan seni lukis pada Bienale Seni Rupa Jakarta ke-9 tahun 1993. Beberapa karya dengan medium di luar lukisan mulai hadir dalam pameran kali ini. Sebenarnya format Binal ini menjadi format yang bukan ditiru, tapi sebenarnya kalau menurut saya dibutuhkan di banyak kota. Saya pikir munculnya misalnya Jogja Binal atau sekarang bahkan banyak ya, sekarang ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Makassar Binal juga, ada Sumatra Binal juga. Saya pikir bukan cuma trigger, tapi kalau menurut saya, saya melihatnya lebih bahwa memang sebuah event di mana event besar setiap 2 tahun untuk tidak hanya merecap apa pencapaian-pencapaian artistik, tapi juga lebih mempunyai statement sebenarnya dalam 2 tahun terakhir sebenarnya ada isu apa yang urgently atau yang secara penting kita ingin bicarakan atau ingin dari wilayah kesinian akan sampaikan ke publik luas, itu menjadi sebuah kebutuhan. Jakarta Biennale kali ini hadir mengusung tema jiwa. Melati Suryo Darmo dipilih menjadi artistic director penyelenggaraan pameran 2 tahunan ini. Inilah kali pertama Melati menggarap sebuah Biennale. Dari seorang kreator, ia menjadi kurator. Jiwa ia pilih sebagai tema besar karena konsep jiwa mewakili sesuatu yang sangat luas. Tak hanya jiwa yang bersifat psikologis, bukan juga jiwa dalam arti spiritualisme. Di dunia seni rupa, di konteks jiwa ini mewakili keseluruhan hidup dan kelangsungan hidup seni rupa itu sendiri. Khususnya di Indonesia, tapi juga karena ini Biennale Internasional, saya harus melihat ini yang terjadi di lingkungan internasional atau lingkungan global apa. Pertama, di tanah air, di Indonesia ini, kalau keutuhan jiwa dalam seni rupa itu selayaknya memiliki, mempertimbangkan atau melihat kembali perjalanan sejarah seni rupa itu sendiri. Tanpa mengetahui sejarah perjalanan seni rupa kita, kita tidak tahu sekarang ini posisi kita di mana, di Indonesia maupun di lingkungan internasional. Jakarta Biennale 2017 terasa berbeda. Ia menghadirkan seniman lintas batas. Tua maupun muda, berbagai genre seni visual, hingga menghadirkan berbagai karya rupa dari mereka yang bukan rupa. Ia menghadirkan seniman lintas batas. Upacara ritual dari komunitas Bisu dari Sulawesi membuka Jakarta Biennale 2017 di Gudang Sarina, ekosistem Jakarta. Bisu merupakan kaum yang menjadi pemimpin spiritual dari era Bugis kuno. Keberadaan mereka sudah tercantum dalam naskah La Galigo, warisan budaya tulis dari Bugis yang berkembang secara lisan dari abad ke-13. Hadir dengan konsep tak biasa, tajuk jiwa ini memaknai pencarian jiwa tradisi purba yang menjadi warisan Nusantara. Persoalannya di Indonesia ini kan jarang performa saat itu mendapatkan tempatnya. Sementara sudah banyak praktisi seni performance di Indonesia yang telah melakukan bertahun-tahun, dari tahun 70-an, 80-an, semacam itu. Tidak hanya untuk sekedar meningkatkan apresiasi dari performance art, tapi menyajikan seniman performance yang bagus. Performance dengan karya-karya performance yang memiliki konsep yang jelas, dengan presentasi yang bagus dan selayaknya. Saya pikir itu penting karena nanti orang hanya terus akan salah paham antara seni pertunjukan, performance art, seni rupa, semacam itu ya. Supaya ini momen yang bagus sih. Anomali lain dari Jakarta Biennale kali ini munculnya beragam mini retrospeksi di sana. Sejumlah karya seniman besar Indonesia yang telah almarhum kembali dihadirkan, bahkan direspons ulang. Mulai dari seniman keramik Hendrawan Rianto hingga Semsar Siahaan. Kemudian Semsar. Semsar sangat penting, terutama sangat prominent bagi kaum aktivis di tahun 80-an dan 90-an. Semsar Siahaan jelas dia sangat penting, karena karya-karyanya juga sangat menonjol, sangat aktif dalam lingkungan seni rupa pada zamannya. Banyak memberikan ketegasan atau manifesto atau pernyataan-pernyataan yang cukup radikal. Walaupun aktivisme, yang penting nih, aktivisme Semsar itu ditekankan pada melalui karya. Jadi seniman itu melakukan aktivisme, mendukung aktivisme politik dan sosial, human rights, melalui karya. Penolakan terhadap sebuah organisasi Semsar ini menjadi sangat menarik. Tak hanya mereka yang sudah mendahului kita, masih ada dua seniman lagi yang hadir dalam bentuk mini retrospeksi dalam Biennale 2017. Dia adalah Dolorosa Sinaga, seniman perempuan yang aktif menyuarakan permasalahan kemanusiaan dan hak azasi manusia. Jakarta Biennale menghadirkan epicentrum dari segala kegiatan Dolorosa, studio tempat ia berkarya. Studio sehari-hari tempat Dolorosa bekerja dipindahkan ke gudang sarinah ekosistem untuk memperlihatkan tempat proses kreatif seorang seniman perempuan kuat di Indonesia. Masih ada lagi Siti Adiyati. Ia adalah satu dari dua perempuan yang terlibat dalam gerakan besar seni rupa yang mampu mengubah peta perjalanan seni rupa kontemporer di Indonesia. Ialah Gerakan Seni Rupa Baru, GSRB muncul pada 1975. Di Jakarta Biennale kali ini, Siti Adiyati menampilkan kembali karya eceng gondok berbunga emas. Karya ini sebelumnya telah dipamerkan di pameran kedua Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia di Taman Ismail Marzuki pada 1979. Awalnya hadir berukuran kecil, karya ini dibuat ulang menjadi lebih besar, 20 x 8 meter. Eceg gondok yang bersifat parasit hadir di kolam yang sama dengan ratusan bunga mawar plastik berwarna keemasan. Karya ini ingin menyindir ketimbangan sosial yang semakin terpampang jelas di ibu kota. Waktu itu karena ada revolusi hijau, jadi itu repelita kedua, itu tidak jalanlah kira-kira. Orang semakin miskin dan orang kaya semakin kaya. Nah itu satu antagonisme ya, jadi perbedaan yang tidak mungkin bisa akur gitu. Tapi hidup kita di dalamnya di situ. Oleh sebab eceng gondok ini kan sesuatu sebenarnya yang tadinya itu dipakai untuk menyelamatkan oksigen si ikan-ikan ini. Pada akhirnya dia menjadi parasit sendiri gitu. Lalu itu dan banyak bertebaran di daerah kampung-kampung kumuh waktu itu di Jakarta. Sementara orang yang kaya itu semakin banyak dan dia semakin ini dengan bunga-bunga atau apa ya kalau ada acara-acara gitu kan. Dan harganya sangat mahal gitu. Nah saya pilih dua hal ini, dua tanaman yang saling bertolak belakang tapi hidup bersama-sama. Seni bagi Ati, ia anggap sebagai kegiatan produksi kreatif. Sama halnya dengan kegiatan bercocok tanam yang aktif ia geluti hingga saat ini. Ati bersama suami Emanuel Subangun, 10 tahun terakhir aktif bercocok tanam dan beternak di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya menanam apa namanya kemiri itu ya, kemiri sunan itu. Itu sebenarnya program pemerintah ya. Tapi nggak ada orang yang mau kalau bukan mau dalam arti apa. Karena kita kalau ngambil bibit kan kita mesti keluar uang sendiri, keluar biaya sendiri. Kalau dari pemerintah kan cuma dikasih aja kan. Nah saya mencoba itu untuk, saya keluarkan biaya untuk itu semua. Supaya nanti orang yang tinggal dengan saya ini tetap bisa hidup. Tanpa apa, harus hidup, bisa hidup mandiri gitu maksud saya. Jadi karena kemiri ini, sifatnya kan panjang dia umurnya sampai 70 tahun. Dan cuma diambil buahnya. Nah jadi dia orang di tempat yang ikut sama saya itu bisa hidup terus dari itu gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi saya hidup tapi orang yang hidup bersama saya juga harus hidup. Gimana caranya? Bersama sang suami Emanuel Subangun, Siti Adiati kini membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Bagi mereka yang ingin belajar berkesenia. Tak melulu harus dilukis, genre seni lain pun diterima untuk berdiskusi di rumahnya di daerah Kentungan, Sleman. Ati dan Bangun sedang menggarap proyek Republik Imajinir Malioboro. Di sini mereka mengajarkan proses berpikir, bagaimana melihat permasalahan secara keseluruhan. Malioboro dijadikan laboratorium eksperimen. Mengapa Malioboro? Karena Malioboro itu mungkin satu-satunya satu ruang di mana ruang kebebasan yang dia punya sejarah panjang, yang dia punya aktivitas penuh, full gitu ya. Dan juga mempunyai imajinasi kuat. Itu mungkin satu-satunya di Indonesia adalah Malioboro ya. Seni sudah menjadi denyut nadi bagi Siti Adiati. Di usianya yang kini 66 tahun, Ati mantap tak berhenti berkarya. Bahkan sudah ada beberapa pameran menanti di 2018 baginya. Siti Adiati Siti Adiati Jakarta Bianale tahun ini tampak lebih rintas batas. Seniman yang diundang tidak hanya mereka yang berlatar belakang seni rupa. Kesan yang tertangkap di Bianale kali ini bahwa dinding-dinding disipin seni pun bisa ditempus. Mereka yang bukan rupa hadir di Bianale kali ini. Di antaranya ada Afriza Malna yang dikenal sebagai penyair dan pegiat teater, PM Toh seorang pendongeng hingga koreografer Darlene Litai. Jakarta Bianale bahkan menyajikan karya dari dua pasien skizofrenia yang menggunakan lukisan sebagai media terapi. Dwi Putro Mulyono dan Ni Tanjung. Event dua tahunan ini ingin menghadirkan karya-karya dari mereka yang berasal dari luar institusi seni. Art Good, istilah untuk menyebut seni non-institusi. Untuk menghadirkan diskurs yang lebih luas tentang jiwa itu sendiri juga gitu. Jadi kalau melihat seni rupa dalam konteks jiwa, kita harus tetap melihat ada sesuatu yang seni itu tidak selalu melulu di dalam institusi seni. Nah, aktivitas seni yang lainnya itu, kali ini kami memilih Brut, bisa aja yang lainnya juga gitu ya. Tapi kami memilih Brut dan memilih Ni Tanjung dan Pakwi yang memang sangat menonjol dan memang ada di balik itu ada kesadaran menciptakan. Jadi memang harus dilihat oleh masyarakat tuas bahwa seni memang tidak hanya melulu dalam institusi seni. Ketak laziman lain dalam Jakarta Biennale kali ini hadir di dalam ruang dua museum Jakarta. Museum Sejarah Jakarta dan Museum Seni Rupa dan Keramik di kawasan Kota Tua, Jakarta. Biennale yang ditujukan kepada masyarakat luas dianggap pas hadir di kawasan museum yang memang ramai dikunjungi warga. Dan karya rupa dari Wukir Suryadi menjadi salah satu penyaji di sana. Setiap tembok besar, setiap dinding besar atau hal-hal yang berhubungannya dengan tembok yang besar selalu menyimpan sejarahnya masing-masing gitu loh. Dari mulai kalau kalian tentang tembok Cina atau tembok ratapan atau mungkin gedung-gedung, gedung-gedung pemerintahan yang cukup besar. Itu menyimpan rahasianya masing-masing. Dan dari situ kan semacam terjadi pemisahan-pemisahan akibat dari tembok itu gitu loh. Jadi kepinginnya itu hasil dari suara karya tersebut itu merepresentasikan dari hal-hal yang ya sama sekali kita tidak tahu ataupun mereka di balik dinding itu tidak tahu. Jika biasanya sebuah karya seni di pameran tidak boleh disentuh, Wukir justru menampilkan karya di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung mencoba karya yang ia buat. Ini bukan kali pertama Wukir memperlakukan karya seperti ini. Hampir di semua karyanya ia mengajak penikmat seni untuk berinteraksi. Alasannya ia ingin menghadirkan pengalaman-pengalaman bagi mereka. Wukir dikenal sebagai seniman musik kontemporan. Awal mulanya tak sengaja ia terlibat di sebuah kolompok teater. Di sana ia harus menghadirkan berbagai bunyi-bunyian dari berbagai alat sederhana. Inilah yang kemudian memunculkan kecintaan Wukir untuk bereksperimen dengan berbagai benda di sekitarnya untuk diubah sebagai alat musik. Bambu Wukir menjadi sebuah karya ikonik baginya. Salah satu cara Wukir menciptakan musik adalah dengan merespons lingkungannya. Kala itu ia tinggal di Bali, tempat tinggalnya dipenuhi bambu. Nama Bambu Wukir diberikan oleh sang sahabatnya karena dianggap Wukir memainkannya dengan caranya sendiri. Secara bunyi, alat ini menggabungkan instrumen string dan perkusi. Saya bisa memainkan secara bersamaan antara perkusi dan string sebenarnya itu. Tapi setelah pengalaman yang panjang ini, enggak tahu sudah panjang apa belum ya. Saya malah merasa bahwasannya sebenarnya instrumen itu hanya menjadi sarana ya. Saya pikir malah manusia hanya yang sangat penting itu. Bagi Wukir, yang terpenting adalah bagaimana instrumen menjadi satu dengan manusia yang memainkan alat musik itu sendiri. Selain bergelut di dunia instalasi, Wukir juga aktif bermusik bersama bandnya, Senyawa. Senyawa mengusung genre musik eksperimental, menggabungkan antara bunyi-bunyi yang tradisional dengan musim kontemporer. Senyawa sendiri sudah beberapa kali membuat album dan manggung di berbagai perhelatan musik, baik lokal maupun internasional. Terakhir, Senyawa tampil di Amerika Serikat. Seni menjadi produk budaya yang memberi sarana bagi kita untuk menengok dan memperluas cakra wala. Tanpa memahami jiwa, kita tidak bisa memahami latar belakang karya seni sebagai bagian tubuh berkesenian. Seni adalah jiwa yang menemukan hakikatnya yang mendalam atas hubungannya dengan kehidupan. Bersama zamannya, seni mengalir dan menjadi bagian sejarah manusia. Inilah penemuan jiwa yang disajikan dari Jakarta Biennale 2017 yang mungkin saja bisa merevisi pengetahuan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.